Pendekar 100 hari jilid 10. Bagian 46. Panggilan suara seruling aneh. Keadaan yang sunyi senyap di pos yang penting dari istana Ban Jin Kiong, menyebabkan Chu Ing dan Hun Ing heran. Karena si Yau To Ako sudah datang lebih dulu ke sini, kemungkinan para penjaga tentu sudah dibasmi, akhirnya Hun Ing menarik kesimpulan. Mendengar itu si Yau Lo Seng terkejut. Diam-diam ia kagum atas kecerdasan Hun Ing yang dapat menduga sesuatu dengan tepat. Ya, memang mereka telah kuhancurkan semua, kita boleh keluar dengan aman, akhirnya Lo Seng memberi keterangan. Selekas keluar dari rumah pondok aneh itu, Lo Seng dan kedua gadis berada dalam lingkungan hutan lebat. Tampaknya hutan itu sunyi senyap tetapi sesungguhnya merupakan sebuah barisan yang hebat. Kita harus hati-hati, kata Hun Ing. Tahukah kalian di mana sesungguhnya letak istana Ban Jin Kiong itu tiba-tiba Lo Seng bertanya. Memang mengherankan sekali, kata Chu Ing, tempat ini sudah termasuk lingkungan Ban Jin Kiong, Tetapi mengapa tak tampak sebuah bangunan rumah? Apakah istana Ban Jin Kiong itu masih jauh dari sini? Kebalikannya Hun Ing memberi jawaban, dalam dunia persilatan tiada seorang pun yang tahu di mana letak istana Ban Jin Kiong itu. Dengan begitu jelas, istana itu merupakan sebuah tempat yang sangat rahasia. Tetapi menurut dugaanku, Ban Jin Kiong memang berada di sekeliling tempat ini. Bukankah demikian, Siao To Ako? Lo Seng tersenyum, benar, istana Ban Jin Kiong memang dibangun dalam hutan itu. Ah, tak percaya, Chu Ing gelengkan kepala, kecuali istana itu dibangun di bawah tanah, barulah kita tak dapat melihatnya. Bagus, adik Ing, seru Hun Ing, engkau memang cerdik. Benar, apa teriak Chu Ing terkejut, benarkah istana itu berada di bawah tanah SST, ada seseorang akan keluar, bisik Losen tiba-tiba, jangan bicara. Dengan cepat pemuda itu pun sudah menyelingap ke bawah sebatang pohon. Kedua nona itu pun mengikuti. Saat itu terdengar derap langkah orang memberisik di tengah hutan. Sampai beberapa saat baru suara derap kaki itu berhenti. Tetapi anehnya dalam hutan tetap tak tampak sesuatu. Baru setelah berselang lama sekali, terdengar suara orang berseru. Apakah keempat puluh tujuh tusu sudah hadir semua? Susu di sini Al-Kojo. Tetapi hal itu tidak mengejutkan Lo Seng bertiga. Mereka lebih terkejut ketika mendengar suara orang itu yang nadanya mereka kenal sebagai Lidiyok H.O.U. Laporan kepada Sao Kiong Chu bahwa keempat puluh tujuh tusu sudah hadir lengkap, seru seseorang dengan nada lantang. Jangan bergerak sembarangan. Hutan penuh dengan perangkap rahasia. Lebih baik kita tunggu saja di sini. Lo Seng cepat menggunakan ilmu menyusup suara untuk memberi peringatan kepada kedua nona. Kembali terdengar Giyok H.O.U. berseru bengis. Ang Piu, selama ini Kiong Chu, kepala istana, selalu menghargai engkau. Bahkan keempat puluh tujuh orang yang tergabung dalam Regu Al-Kojo telah dipercayakan kepada pimpinanmu. Bertahun-tahun lamanya, engkau memang telah melakukan kewajiban dengan bagus. Tetapi beberapa hari yang lalu ketika istana ini diterobos bu beng lojin, boleh dikata seluruh Ang Gauta Al-Kojo telah mendapat hukuman, kecuali engkau seorang. Dengan demikian engkau tentu tahu betapa besar rasa sayang Kiong Chu kepadamu. Sau Kiong Chu, seru Ang Piu dengan nada parau, sekalipun tubuh Ang Piu hancur lebur, tetap belum dapat menghimpaskan budi yang dilimpahkan Kiong Chu kepada diriku. Mendengar pengakuan orang yang bernama Ang Piu itu, diam-diam lo sengkerutkan dahi. Ia heran dan tak mengerti apakah yang menyebabkan tokoh-tokoh persilatan yang berilmu tinggi banyak yang tunduk dan patuh kepada istana banjin Kiong. Tetapi hari ini Kiong Chu memerintahkan supaya engkau bersama ke-47 Al-Kojo itu mendengar perintahku. Ingin ku ketahui, apakah engkau juga akan menumpahkan kepercayaan sepenuh yang engkau berikan kepada Kiong Chu? Ang Piu dan segenap anak buah barisan Al-Kojo akan setia sampai mati kepada Sau Kiong Chu seru kepala barisan Al-Kojo. Bagus, bagus. Ligi Yok Ho pun takkan mengecewakan harapanmu, berhenti sebentar, ia melanjutkan pula, Ang Piu, tahukah engkau apa maksudku mengumpulkan kalian di tempat ini? Mohon Sau Kiong Chu suka menjelaskan. Tiba-tiba suara Ligi Yok Ho berubah syarat, serunya. Kiong Chu menitahkan supaya kita membunuh seorang yang dianggap sebagai musuh berbahaya dari istana Ban Jin Kiong. Asal orang itu sudah mati, Ban Jin Kiong pasti segera menjadi penguasa dunia persilatan. Maka keberangkatan kita kali ini harus berhasil tak boleh gagal apabila gagal, engkau, aku dan seluruh. Barisan Al-Kojo tentu akan dihukum berat oleh Kiong Chu. Mengingat tugas yang kita lakukan kali ini, amat berat sekali maka perlulah ku jelaskan kepada kalian semua. Mendengar itu kembali Siow Laseng bertanya dalam hati, siapakah yang hendak mereka bunuh itu hari sudah malam mari kita berangkat, seru Giyok Ho pula. Segera terdengar derak orang berbaris menuju ke arah barat hutan. Cici Hun, siapakah yang hendak mereka bunuh tanya Chu Ing sesaat kemudian. Bagaimana aku tahu sahut Hun Ing? Apakah bukan Siow To Ako masih Chu Ing menegas? Sudah tentu mereka juga ingin membunuh Siow To Ako, kalau mampu, sahut Hun Ing. Tiba-tiba Nona itu berubah tegang, serunya, cepat kita kejar, mereka hendak membunuh peniup seru Ling itu. Hun Ing cepat mendahului lari keluar. Lo Seng mencekal tangan Chu Ing, mengejar Hun Ing, serunya pelahan, adik Hun, aku saja yang berjalan di muka. Hutan ini merupakan sebuah barisan yang berbahaya. Dengan menggandeng kedua Nona, Lo Seng gunakan ilmu lari cepat menerobos hutan. Tak berapa lama mereka tiba di sebuah lereng gunung. Saat itu matahari sudah hampir terbenam. Diam-diam Hun Ing menghela nafas. Kiranya sudah sehari penuh ia bersama Chu Ing terkurung dalam hutan. Apabila tidak bertemu Siow Lo Seng, tentu mereka berdua tak dapat keluar. Adik Hun, tanya Lo Seng kepada Hun Ing, dimanakah peniup seru Ling itu? Bagaimana engkau menduga kalau Ligiok HOU dan Barisan Al Gojo itu hendak membunuhnya? Benar, memang yang hendak mereka bunuh tentulah si peniup seru Ling, jawab Hun Ing. Dalam kolong dunia hanya irama seru Ling itu mampu menyadarkan kembali orang yang telah kehilangan kesadaran pikirannya. Dengan begitu jelas menjadi momok dari pihak Ban Jin Kiong yang mempunyai ilmu pelenyap kesadaran. Lo Seng dapat menerima penjelasan Hun Ing. Oleh karena ketua Ban Jin Kiong itu hendak membunuh si peniup seru Ling maka jelas pihak Ban Jin Kiong terang tahu akan rahasia Siow To Ako kehilangan kesadaran pikiran, Hun Ing menambahkan pula. Kalau begitu kita harus lekas-lekas membantu peniup seru Ling itu, Lo Seng terkejut. Bila dugaanku tak salah, peniup seru Ling itu tentu berada di sekitar kuil tua sebelah luar kota Lok Yang, karena disitulah Siow To Ako pertama kali berjumpa dan mendengar suara seru Lingnya, kata Hun Ing. Dalam pada bicara itu mereka bertiga pun sudah berada di luar kota Lok Yang dan terus menuju ke arah timur. Hun Ing memang seorang yang cerdas otaknya. Ia dapat menganalisa sesuatu dengan tepat dan atas dasar-dasar yang beralasan. Jauh di atas cakra wala yang raya, seperti berkumandang suara seru Ling beralun dalam mirama yang lembut dan syahdu. Sehingga dapat mengetuk dan menggetar urat-urat hati yang lembut. Menghapus hati yang jahat menuju ke jalan yang benar. Tiba-tiba suara kumandang seru Ling itu lenyap bersama hembusan angin. Siow To Ako, suara seru Ling lenyap, teriak seorang darah baju hijau yang tengah berlari bersama seorang pemuda yang cakep. Mereka bertiga hentikan larinya. Tidak adik Ing, sahut pemuda yang tak lain adalah Siow Leseng, seru Ling itu masih berbunyi dan seperti tengah memanggil aku. Benarkah itu seru gadis cantik baju hitam atau Hun Ing dengan gembira, kalau begitu dugaanku tak salah. Peniup seru Ling itu berada dalam kuil tua. Hayo, kita lekas ke sana. Tetapi Siow Leseng malah meragu. Mengapa peniup seru Ling itu hendak memanggilnya? Siapakah orang itu? Siow To Ako, mengapa engkau diam saja melihat Loseng tegak terlongong-longong, cuing menegurnya? Loseng menghela nafas. Adik Hun, dapatkah engkau memberi penjelasan, apa sebab peniup seru Ling hendak membantu aku? Hun Ing tertawa kecil. Itu sederhana sekali, katanya, kemungkinan dia tidak relah hati melihat seorang pemuda yang berbakat seperti engkau harus menderita nasib yang begitu mengenaskan. Dan kemungkinan kedua, mungkin dan hendak memperalat engkau. Sian Loseng kerutkan dahi. Kalau begitu, masih suatu pertanyaan apakah dia itu akan membawa bahagia atau mencelakai diriku? Bukankah begitu tanya Loseng? Hun Ing mengangguk, katanya pula, tetapi betapapun halnya, kita tetap harus menemuinya. Baik, sahut Loseng, sudah tiga kali suara seru Ling itu memanggil aku. Mari kita ke sana, mereka segera lari menuju ke kuil tua. Orang itu mungkin bersembunyi di atas loteng ruang belakang dari kuil tua itu, kata Hun Ing dengan berbisik. Kiranya waktu mencari mayat Loseng yang hilang tempo hari, dia pernah masuk dan menyelidiki keadaan kuil itu. Hanya bagian loteng saja yang belum dimasukinya. Maka ia segera menduga bahwa peniup seru Ling itu tentu bersembunyi di atas loteng. Benar, memang suara seru Ling itu berhembus dari atas loteng, kata Loseng terus sayunkan tubuh ke udara, berulang menggeliat ke atas dan akhirnya dapat mencapai lankan, pagar besi, dari loteng atas. Tetapi begitu kakinya menginjak lankan, tubuhnya pun gemetar dan setelah mulut mendesus ngeri, ia terus rubuh ke dalam ruang. Xiao Toako, Hun Ing dan Chu Ing serempak menjerit kaget dan terus njot tubuhnya melayang ke atas lankan. Untuk menjaga serangan gelap dari orang yang berada dalam ruang loteng, lebih dulu Hun Ing melontarkan sebuah hantaman. Sementara Chu Ing melayang ke samping tubuh Xiao Loseng. Tetapi alangkah kejut Hun Ing ketika merasakan pukulannya seperti terbenam dalam lautan kapas. Ia tahu bahwa pukulannya itu telah dihapus oleh tenaga dalam sakti dari orang yang belum diketahuinya itu. Dan untuk menjaga orang itu hendak balas menyerang maka buru-buru Hun Ing pun menghindar kesisi lankan. Tetapi ternyata dalam ruang loteng itu tak tampak barang seorang pun juga. Cici Hun, urat na di jantung Xiao Toako sudah putus, dia sudah meninggal teriak Chu Ing. Hun Ing terkejut sekali dan cepat menghampiri. Kaki dan tangan Xiao Loseng memang sudah kaku. Mulutnya mengumur darah, wajah pucat lesi. Buru-buru Hun Ing memeriksa pergelangan tangannya. Ternyata urat pergelangan tangan pemuda itu sudah berhenti berdenyut. Hun Ing lekatkan pelinga pada dada Loseng untuk mendengarkan debar jantungnya. Pada saat itu tiba-tiba dari ruang loteng terdengar suara orang menghelana pasarawan. Ah tak kira kalau ilmu kepandainya begitu tinggi. Hampir saja aku putus asa, tiba-tiba terdengar suara orang tua berkata. Hun Ing cepat berbangkit dan menghadap ke arah suara orang itu. Lo Ciam Pual, apakah diatak kurang suatu apa? Suara parau dari seorang tua yang berada dalam ruang loteng itu kembali berkata, Tolol, masakan aku akan mencelakai dirinya? Dia hanya pingsan karena terkena ilmu Xiang Goan Sin Im, suara yang dapat melukai tenaga dalam. Bawalah dia masuk. Lo Ciam Pual, apakah engkau bukan orang yang meniup seruling itu? Tanya Hun Ing pula. Dalam pada bertanya itu, Hun Ing dan Chu Ing mencurahkan pandang masuk ke arah orang tua itu. Di muka sebuah lonceng besar yang tersandar pada dinding, tampak menggunduk sesosok bayangan hitam. Orang tua itu tertawa meloroh, Hi, benar memang akulah yang meniup seruling itu. Dengan pelahan Hun Ing segera melangkah masuk dan memberi hormat kepada orang tua itu. Wampu Ui Hun Ing mengaturkan hormat kepada Ciam Pual, serunya. Tetapi ketika memandang kepada orang tua itu, seketika tergetarlah hatinya dan tanpa terasa ia menyurut mundur tiga langkah. Engkau, engkau Bu Beng Lo Jin ini. Kim Pe Ouset serunya gemetar. Saat itu Chu Ing sudah mengangkat tubuh Lo Seng dan hendak dibawa masuk. Tetapi demi mendengar teriakan Hun Ing, ia pun menghentikan langkahnya. Orang tua itu sendiri pun tampaknya juga terkejut, serunya, apa? Kim Pe Ouset. Apakah kalian telah bertemu dengan Kim Pe Ouset? Rambut orang tua itu luar biasa panjangnya hingga sampai menutup kedua bahunya. Tubuh dan mukanya pun penuh ditumbuhi rambut yang lebat. Hun Ing segera menyangkanya sebagai Bu Beng Lo Jin yang bergelar Kim Pe Ouset. Dewa emas, karena amat mirip sekali. Setelah menenangkan hatinya, Hun Ing memandang orang tua itu pula dengan seksama dilihatnya tangan kiri orang tua tengah memegang sebatang seruling besi yang berwarna kehitam-hitaman. Ih, kalau menurut kata-katanya, dia bukan Kim Pe Ouset. Entah benar entah tidak. Dan aku pun tahu bagaimana maksudnya, tetapi dia amat sakti. Dengan mudah sekali dia dapat merubuhkan si auto aku. Hun Ing menimang-nimang dalam hati. Ya, kami memang pernah bertemu dengan Kim Pe Ouset. Akhirnya Hun Ing menyahut, adakah Ciam Pue kenal kepadanya? Tampak tubuh orang tua aneh itu menggigil. Seberapa saat kemudian baru ia berkata lagi, Ya, aku kenal dengannya. Saat itu Cuing membawa masuk tubuh Sio Loseng. Lo Ciam Pue, seru Hun Ing seraya mencurahkan pandang matuk ke arah tubuh Loseng, apakah Lo Ciam Pue kenal kepadanya? Orang tua aneh itu tertawa pelahan. Bagian 47 Orang tua cacat peniup seruling. Berpaling dan pandanglah ke belakang agar Rengka segera tahu mengapa dengan kemandang irama seruling, aku mengejar jejak Sio Loseng, katanya. Lo Ciam Pue tentu mendengar bahwa Sio Loseng memiliki ilmu untuk menciptakan mayat hidup. Dan Lo Ciam Pue tentu tak sampai hati melihat seorang pemuda yang begitu berbakat bagus sampai mati secara mengenaskan. Maka dengan ilmu Cian Li Siang Seng, ku mandang seruling seribuli, lalu membantunya untuk memulihkan kesadaran. Habis berkata nona itu pun berpaling ke belakang dan terngangam mulutnya karena terkejut sekali. Sejak kedatanganmu bersama Sio Loseng di kuil tua ini, apapun yang terjadi dan siapapun yang datang, telah ku ketahui semua. Sampai akhirnya pemimpin Ban Jin Kiong melukai Sio Loseng, kakek wajah dingin Leng Tiong Siang muncul dan pergi lagi, kemudian Sio Loseng minum persediaan pil beracunnya lalu memberi pesan kepadamu. Semua telah ku dengar. Tanda petik. Sambil berkata orang tua aneh itu tiba-tiba menarik seutas tali. Jendela di sebelah barat pun segera terbuka. Lihatlah jendela itu, katanya pula, di belakang jendela itu merupakan ruang belakang di mana engkau bersama Pak Kwan Tai Su tengah menjaga mayat Sio Loseng. Semua gerak-gerak kalian berdua selama enam hari menjaga mayat Sio Loseng, dapat kulihat melalui jendela itu. Apa yang dikatakan orang tua itu memang diakui huning kebenarannya. Diam-diam ia merasa heran mengapa kuil tua yang tampaknya tak terurus, ternyata mempunyai bangunan yang aneh. Setiap jendela dari ruang loteng itu tentu menghadap ke arah setiap ruang dari kuil bagian bawah. Dengan bersembunyi di atas loteng, sudah tentu orang tua aneh itu dapat melihat siapa saja yang datang ke kuil. Orang tua peniup seruling itu melanjutkan pula, sudah tentu pada hari keenam ketika kakek wajah dingin Ling Tiong Siang mencuri mayat Sio Loseng, aku pun dapat mengetahuinya, coba, engkau lihat jendela di sebelah timur itu. Habis berkata dia terus menarik tali dan terbukalah jendela bagian sebelah timur. Jendela itu menghadap ke arah lereng gunung di belakang kuil. Dari jendela itu dapat memandang jelas tumbuh-tumbuhan seluas tiga lipada lereng gunung. Menunjuk ke arah luar jendela, berkatalah orang tua aneh itu, Ling Tiong Siang, setelah mencuri mayat Sio Loseng lalu berusaha meletakkan tubuh pemuda itu di gerumbul rumput lalu berusaha untuk membangunkan. Sio Loseng memang bangun tetapi dengan buah sia terus menyerang Ling Tiong Siang. Loh Chiam Pua, tiba-tiba Hun Ing bertanya, mengapa engkau tahu bahwa Sio Loseng sedang mempersiapkan diri untuk menjadi sebuah mumi? Dari pembicaraanmu dengan Pek Wan Tai Su tentu saja dapat ku ketahui tentang soal itu, sahut orang tua aneh. Jika demikian tentulah Loh Chiam Pua juga tahu kera untuk menciptakan mumi itu, kata Hun Ing. Orang tua aneh itu merenung sejenak. Walaupun aku tak tahu kera membuat mayat hidup, kata orang tua aneh itu, tetapi aku mengerti akan sumber-sumber dari aliran ilmu hitam yang terdapat dalam dunia persilatan. Ban Jin Kiong dan Lembah Kumandang serta Sio Loseng mendapatkan ilmu hitam itu dari sebuah kitab pusakalian Hun Chin Keng. Orang tua aneh itu berhenti sejenak untuk merenungkan sesuatu. Memandang ke atas wuhungan, ia menghala napas panjang. Kitab, pusakalian Hun Chin Keng itu, katanya seorang diri. Pada 40 tahun yang lalu telah dicuri oleh pencuri sakti Ban Li Hang dari gedung Kiu Tian Sian Hu. Sejak itu entah berapa banyak kaum persilatan yang menekat dan kalap mengadu jiwa U untuk memperebutkan kitab itu, Ah! Orang tua itu menghala napas lagi. Hai, apakah kitab itu berasal dari gedung Kiu Tian Sian Hu teriak Cu Ing? Orang tua peniup seruling sejenak memandang Cu Ing lalu berkata, Kalian tahu nama Kiu Tian Sian Hu tetapi tentu tak tahu partai persilatan apakah itu? Benar, locian pual, sambut Hun Ing, memang sedikit sekali yang kami ketahui tentang peristiwa aneh dalam dunia persilatan. Apabila tak keberatan, sukalah locian pual memberi petunjuk kepada kami. Tiba-tiba orang tua aneh itu tertawa gelak-gelak. Banyak sekali hal-hal dalam dunia persilatan yang kalian belum pernah mendengar. Untuk menceritakannya, belum dalam tujuh hari tujuh malam dapat selesai. Karena kita masih dapat berkumpul lama, maka lain kali akan kubawakan cerita itu kepada kalian, katanya. Sekarang ini, katanya pula. Lebih dulu akan ku jelaskan bagaimana cara ku hendak menolong si Ola Seng. Agar kalian jangan curiga dan mengira aku bermaksud tak baik terhadap anak itu. Merah wajah Hun Ing karena isi hatinya dibongkar. Terima kasih atas dampratan locian pual, katanya dengan hati terbuka. Memang tadi aku mencuriga locian pual. Tetapi kini setelah mengadakan pembicaraan singkat dengan locian pual, ku tahu locian pual ini seorang budiman yang memperhatikan nasib dunia persilatan. Engkau tak salah, jawab orang tua peniup seruling. Memang dunia persilatan penuh dengan keculasan dan keganasan. Jangan mudah percaya pada setiap orang persilatan. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Pada saat si Ola Seng bertempur dengan Leng Tiong Siang, ku perhatikan sinar metu anak muda itu sudah berubah, menandakan bahwa pikirannya sudah lenyap di bius racun. Kalau dulunya dia seorang jahat dan kejam, dia tentu akan mengganas kepada siapa saja yang dijumpainya. Karena tak sampai hati melihat dia akan mengganas dalam dunia persilatan. Dan maka locian pual lalu menggunakan irama seruling sakti untuk mengembalikan kesadaran pikiran si Ola Seng, Huning menghela nafas. Telah ku katakan, kata orang tua aneh itu, bahwa sesungguhnya si Ola Seng itu seorang pemuda yang berhati luhur dan berbudi. Kalau dia sampai menjadi seorang momok ganas, tentu harus disayangkan. Dan ku yakin, apabila aku berhasil menolongnya, kelak dia tentu akan menjadi bintang penolong bagi dunia persilatan. Karena itu aku tak sayang kehilangan tenaga dalam untuk menghamburkan irama Cianli Sian Im, suara dewa dari Seribuli. Sebuah irama sakti dari ilmu nyanyian Kiyutian Sianyok, nyanyian dewa di Nirwana, untuk mengikuti dan menyembuhkan syarafnya yang telah rusak. Sesungguhnya aku sendiri pun belum yakin kalau dapat menolongnya. Tetapi rupanya nasib seseorang itu sudah digariskan oleh Tian. Si Ola Seng benar-benar dapat mengikuti suara irama serulingku dan mencari ke sini. Aku sendiri pun heran. Lo Chiam Pua, mengapa Lo Chiam Pua tak mau langsung mengejar jejaknya saja tanya Huning. Orang tua itu tertawa hambar. Kalau andai kata aku dapat tinggalkan tempat ini, alangkah senangnya hatiku. Apa? Lo Chiam Pua. Orang tua aneh itu segera menyingkap rambutnya yang terurai ke tanah dan ih serentak kedua nona itu pun menjerit tertahan. Kiranya sepasang kaki sampai sebatas paha orang tua itu telah hilang. Dia seorang manusia yang hanya mempunyai gembung tubuh. Diam-diam Huning menimang, dia seorang sakti. Walaupun tiada mempunyai kaki tetapi masih dapat berjalan dengan kedua tangannya. Rupanya orang tua aneh itu dapat mengetahui hati Huning. Katanya, mungkin kalian tentu tak tahu bahwa urat nadi kedua tanganku ini juga telah diputuskan orang. Aku hanya mampu mengangkat benda yang ringan-ringan saja. Tetapi tak mampu menggunakan tanganku untuk berjalan. Apa? Kedua tangan lociampu juga lumpuh teriak cuing terkejut. Jawab orang tua aneh itu, kalau aku masih dapat berjalan seperti orang biasa, tentulah suasana dunia persilatan takkan begini gelisah. Ah, nada lahan napas orang tua itu penuh dengan tumpahkan rasa sesal dan kesedihan. Diam-diam Huning menimang, kedua kaki dan tangannya lumpuh. Lalu siapakah yang melayani makan dan pakaiannya? Dia tentu sudah lama sekali menetap di tempat ini. Kalau Huning hanya membatin, tidaklah demikian dengan cuing. Darah itu masih bersifat kekanak-kanakan. Apa yang dipikirkan terus saja dikatakan. Lociampu, katanya. Tadi engkau mengatakan tak pernah pergi dari sini. Tetapi kulil ini berada di tempat belantara yang tak pernah didatangi orang. Lalu siapakah yang menyediakan makanan untukmu? Kecuali kalian bertiga, siapa lagikah yang tahu aku berada di sini? Tiba-tiba orang tua itu terkejut. Tidak ada lagi, Lociampu jawab Huning. Tetapi walaupun mulut mengatakan begitu dalam hati diam-diam Huning meragu, Hektometer, tadi Ligiyok HOU telah menggerakkan anak buah barisan Alkojo. Apakah mereka tidak akan datang kemari mencari orang tua peniup seruling ini? Tiba-tiba orang tua itu tertawa dingin dan berkata seorang diri, walaupun seluruh kaum persilatan di dunia hendak mencari akusi orang tua, tetapi hari ini baru kalian yang dapat kemari. Aku tak takut lagi kepada kalian. Cici Hun, musuh datang tiba-tiba Chu In berseru terkejut. Huning cepat berpaling. Tampak di ruang muka muncul sesosok bayangan putih dan secepat sambaran kilat, bayangan itu pun sudah menyelingap masuk ke bawah loteng. Dan terus njot tubuh melayang ke atas lankan loteng. Huning terperanjat sekali. Ilmu meringankan tubuh dari orang itu luar biasa hebatnya. Karena gugup, ia melengking dan menghwantam. Huning jangan turun tangan, tiba-tiba orang tua aneh itu berseru. Huning buru-buru menarik pulang tangannya. Dalam pada itu bayangan putih tadi pun sudah menerobos ke atas loteng. Dan ketika memandang dengan seksama, Huning dan Chu In menjerit kaget. Ternyata benda putih itu bukan manusia melainkan seekor anjing bulu putih. Badannya kecil langsing, sepasang matanya merah emas dan bulunya lebat panjang sekali. Seekor anjing yang cantik rupanya. Mulut anjing itu menggondol sebuah rantang bambu, berisi nasi dan masakan yang lezat, paha ayam serta buah-buahan segar. Segera orang tua kaki buntung itu ulurkan tangan mengelus-elus kepala anjing putih. Sembilan tahun lamanya aku tinggal di sini dengan selamat tak kurang suatu apa. Adalah berkat bantuan anjing putih ini. Dialah yang setiap hari mengirim makanan untukku. Anjing putih kecil saat itu mendekam pada dada orang tua buntung dan menggonggong pelahan. Salju, engkau tadi terkejut, ya, ku tahu, kata orang tua buntung itu tertawa, sekarang keluarlah meronda di sekeliling kubil ini. Bila ada orang yang masuk dalam lingkungan satuli sekeliling kubil ini, lekaslah engkau memberi pertandaan. Agaknya anjing putih yang diberi nama Salju itu mengerti bahasa orang. Segera ia menyurut mundur dan sekali ayun, ia melayang turun ke bawah loteng. Pada lain kejap sudah hilang dari pandang mata. Huning dan Chuing tak henti-hentinya merasa heran dan kagum. Sungguh tak kira kalau di dunia terdapat bangsa anjing yang mengerti bahasa manusia, kata mereka. Sesaat kemudian orang tua buntung segera memerintahkan Chuing untuk membawa siyao leseng kepadanya. Sebelum musuh datang, aku hendak berusaha untuk mengembalikan kesadarannya. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut terlalu lama, mungkin akan mengganggu urat syarafnya, kata orang tua buntung. Chuing cepat-cepat meletakkan tubuh siyao leseng di hadapan orang tua itu. Dan Huning pun menyatakan akan melakukan apa saja yang hendak diperintahkan orang tua itu. Baik, kata orang tua buntung itu. Aku hendak gunakan ilmu suara sakti Sam Goan Sin Im untuk mengembalikan kesadaran pikirannya yang lenyap. Dalam pengobatan itu, akan memakan waktu cukup lama. Selama itu apabila musuh datang tentu akan mengganggu ketenangan pikiranku. Maka aku minta kalian menjaga tempat ini jangan sampai musuh dapat masuk. Menilik kepandaianku yang rendah, aku khawatir tak mampu menghadapi musuh-musuh yang tangguh, sejujurnya, entah harus memakan waktu berapa lama kah lo ciampu mengobati siyao toako nanti. Setengah jam saja sudah cukup. Belum selesai berkata, tiba-tiba dari jauh terdengar anjing putih tadi menggonggong keras. Lekas kalian bantu si salju. Rupanya musuh yang datang kali ini lihai sekali, orang tua buntung terkejut. Huning dan Chuing cepat loncat keluar dari jendela dan melayang turun ke bawah loteng. Dan sesaat kedua nona itu pergi, ketiga jendela ruang loteng yang terbuka tadi pun serempak menutup sendiri. Terdengar pula orang tua buntung itu mengantarkan suara perintahnya kepada Huning dan Chuing. Sebelum jendela tengah dari loteng ini terbuka, apabila terdapat musuh yang bagaimanapun saktinya hendak naik ke atas loteng, kalian jangan sekali-kali mengejar ke loteng. Karena di dalam dan luar ruang loteng ini, aku telah mempersiapkan alat-alat rahasia yang pasti akan mampu menahan musuh. Kalau kalian ikut naik ke loteng, tentu akan menderita akibat yang berbahaya. Huning dan Chuing terkejut. Tanpa memberi jawaban, kedua nona itu terus lari menuju ke arah selatan. Di tengah suasana malam yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara gonggong anjing yang melolong ngeri. Anjing putih tentu menderita luka kata Huning. Tiba-tiba terdengar suara suitan panjang dan sesaat kemudian sesosok bayangan pun secepat kilat melayang tiba. Ciong Pek Tu teriak Huning sesaat melihat siapa pendatang itu. Orang itu rupanya terkejut juga. Tetapi pada lain saat ia tertawa gelap-gelap. Oh, ku kira siapa? Ternyata engkau mau sengli, ha, ha, ha. Di tingkah sinar rembulan, tampak orang itu memiliki bentuk kepala besar, muka tertutup berwok lebat tetapi kumisnya dipelihara tipis. Dia tak lain adalah Ciong Pek Tu, murid murtad dari perguruan Xiao Lim Siang telah bernaung di bawah Jin Kian Pahcu, pemimpin lembah kumandang. Ciong Pek Tu diangkat menjadi salah seorang dari Sutai Tian Ong atau empat raja dari lembah kumandang. Di antara keempatian Ong Yang di bawah Jin Kian Pahcu. Ciong Pek Tu lah yang paling tinggi kepandainya. Sejak Xiao Le Seng menolong Huning di luar kota Lok Yang Yang lalu, selama beberapa bulan ini, orang-orang lembah kumandang tak menampakkan kegiatan lagi. Bahwa dalam saat dan tempat seperti itu, tiba-tiba Ciong Pek Tu muncul, diam-diam Huning gentar hatinya. Mau apakah dia datang kemari? Ah, kiranya tak mungkin dia hendak mencari orang tua peniup seruling itu, pikirnya. Cepat Huning menghapus kerisauan hatinya dengan tertawa melengking. Kedatangan Tong Seng Tian Ong kemari tentulah mengembang titah Jin Kian Pahcu untuk menangkap aku, bukan serunya. Ciong Pek Tu tertawa dingin. Budak setan, nyalimu sungguh besar sekali karena berani menghianati Pahcu. Ha, ha, jika mau, semudah orang membalikan tangan saja aku dapat menangkapmu, sahut Ciong Pek Tu. Tetapi aku menyayangkan bakatmu yang luar biasa hebatnya itu. Jika engkau sampai dihukum mati oleh Pahcu, bukankah sayang sekali? Maka aku nasihatkan, lebih baik engkau insyaf dan mau ikut pulang ke lembah kumandang. Aku berjanji akan memohonkan pengampunan untuk dirimu. Pertanyaan Hun Ing tadi hanyalah untuk menyelidiki maksud kedatangan Ciong Pek Tu. Setelah mendengar keterangan Ciong Pek Tu, tahulah sudah nona itu bahwa Ciong Pek Tu bukan bermaksud mencari orang tua buntung peniup seruling. Hun Ing tertawa mengikik, serunya. Ciong Pek Tu. Kuingat engkau adalah seorang tokoh lembah kumandang yang paling ganas sendiri. Mengapa kali ini engkau begitu murah hati, hai hai, kalau dugaanku tak salah, engkau tentu bermaksud. Hendak memperalat aku, bukan? Belum Ciong Pek Tu menjawab, terdengar gelombang suara anjing menggonggong. Mendengar itu serentak wajah Ciong Pek Tu pun berubah tegang. Tetapi sesaat kemudian tenang kembali dan berpaling ke arah Hun Ing seraya tertawa gelak-gelak. Budak setan, serunya, aku sungguh kagum atas kepandayanmu yang seperti setan itu. Benar, aku memang hendak menggunakan tenagamu. Dengan begitu engkau pun dapat menebus dosa dengan pahala. Mendengar lolong anjing putih, diam-diam legahlah hati Hun Ing. Anjing itu tentu tak terluka. Tetapi tak diketahuinya, mengapa anjing itu menggonggong. Siapakah yang datang? Ciong Pek Tu memperhatikan gerak-gerik si nona yang berpaling ke barat, arah suara anjing putih menggonggong. Tiba-tiba ia tertawa gelak-gelak. Budak setan, jika engkau masih tetap tak mau sadar, kelak engkau tentu menyesal. Aku tak punya tempo bicara panjang lebar dengan engkau. Terserah kepadamu, mau menerima nasihatku atau tidak. Habis berkata Ciong Pek Tu terus berputar tubuh dan melangkah pergi. Bagian 48 Barisan Tatmokou Chitin Siou Limpei Hai, hendak kemana engkau bentak Cuing seraya lintangkan pedangnya menghadang. Ciong Pek Tu tertawa hina. Apakah hari mau yang datang ke lok yang akan digigit oleh kawanan anjing kecil? Masakan budak-budak perempuan macam kalian berani menghadang aku serunya. Tiba-tiba ia ayunkan tangannya menghantam. Cuing pernah bertempur dengan Ciong Pek Tu dan tahu bagaimana kelihayan orang itu. Ia tak berani menyambut melainkan menghindar ke samping lalu tusukan ujung pedangnya ke lambung orang. Saat itu suara anjing putih makin mendekat. Dan Hun Ing pun mendengar derap langkah orang dari arah barat. Suaranya yang gemuruh menandakan kalau berjumlah banyak. Rupanya Ciong Pek Tu tak bernafsu untuk bertempur. Ia loncat mundur sampai tiga tombak jauhnya. Murid pengkhianat itu berada di sebelah muka. Hayo, kita kejar tiba-tiba terdengar suara orang berseru syarat. Di bawah sinar rembulan remang. Hun Ing seperti melihat beberapa sosok bayangan orang berlarian mendatangi. Anjing putih si salju pun tetap mengejar dan menggonggong. Anjing itu sungguh menjengkelkan sekali. Lebih baik dibunuh, tiba-tiba terdengar salah seorang berseru. Go Anti Sutip jangan meluka Yanjing itu kembali terdengar lain orang membentak. Mendengar itu Girang Hun Ing bukan buatan. Serentak ia berseru gembira, bukankah yang datang itu Pek Kuan Lo Chiampu? Selepas seruannya, dari empat penjuru berhamburan muncul delapan paderi berjubah ke labu. Menyusul tampak seorang paderi jubah putih diiring oleh beberapa paderi. Paderi jubah putih itu bukan lain adalah Pek Kuan Taisu. On Mi Tohut seru Pek Kuan Taisu demi melihat kedua Nona, Ui Pang Chu, Nyeo dan Chu, bagaimana kabarnya? Saat itu delapan puluh paderi Xiaolim si tampak memenuhi sekeliling tempat itu. Mereka tegak dengan pejamkan mata. Pek Kuan Taisu, sungguh tepat sekali kedatangan Taisu. Mengapa Taisu cepat sekali sudah kembali dari gereja Xiaolim si kata Hun Ing? Di tengah jalan kebetulan aku bertemu dengan Pek Kaui Sute yang tengah membawa anak murid dari Tat Motong menuju ke Lok Yang. Segera ku beri keterangan tentang keadaan kota Lok Yang yang penuh bahaya itu. Lalu ku ajak mereka untuk mencari Nona berdua dan kebetulan bertemu dengan Ciong Pek, Tusi murid pengkhianat itu. Selesai mendengar keterangan dari Pek Kuan Taisu, Hun Ing lalu berseru kepada Anjing Putih, Sao Ju, di sini aman, lekas engkau kembali ke tempat penjagaanmu. Kalau musuh datang, berilah pertandaan. Begitu mendengar perintah, Anjing Putih itu terus loncat pergi. Ui Pangcu, dari mana engkau memperoleh Anjing yang begitu cerdik? Tanya Pek Kuan Taisu karena heran Anjing itu mengerti bahasa manusia. Bukan Anjingku, Hun Ing tertawa. Menilik kelihayan Anjing itu, pemiliknya tentu seorang sakti, kata Pek Kuan pula. Hun Ing tahu kalau paderi itu ingin menanyakan pengalaman si Nona selama ini. Tetapi di depan sekian banyak anak murid Sio Lim Si, Hun Ing tak mau menceritakan tentang diri orang tua buntung. Entah bagaimana tindakan Taisu hendak menindak murid pengkhianat Siong Pek Tu itu cepat ia alihkan pembicaraan. Pek Kuan Taisu menyadari bahwa saat itu berpuluh anak murid Sio Lim Si tengah menunggu perintahnya untuk menangkap Siong Pek Tu. Maka ia pun segera melangkah ke dalam kepungan menghampiri Siong Pek Tu. Siong Pek Tu, saat ini engkau sudah terkepung oleh barisan anak murid dari bagian Tatmo Tong, 81 jurus ilmu sakti dari Tatmo, merupakan penunduk dari ilmu Hawat Lunit Coan. Apakah engkau masih berani membangkang? Seruan Pek Kuan Taisu itu dilontarkan dengan nada yang tegas dan bengis, penuh wibawa. Siong Pek Tu menengadahkan kepala tertawa. Pek Kuan Su Heng, serunya lantang. Jika puluhan tahun yang lalu engkau mengucapkan begitu, mungkin aku sudah rontoknya liku menghadapi ke 81 barisan Tatmo Tin. Tetapi ha, ha sekarang. Siong Pek Tu tak gentar. Hun Ing dan Chu Ing terkejut. Kiranya kawanan paderi yang muncul itu adalah anak buah barisan Tatmo Kol Chitin dari perguruan Siaw Lim Si yang termasyur. Walaupun dalam dunia persilatan dewasa itu para paderi Siaw Lim Si dianggap golongan yang amat lemah kepandainya tetapi barisan mereka masih tetap menjagoi di kalangan persilatan. Saat itu ke 81 paderi Siaw Lim Si tegak berdiri dengan mengangkat sebelah tangan untuk melindungi dada. Mereka pejamkan mata, pusatkan perhatian mengikuti semua gerak-gerik yang terjadi di tempat itu. Apa yang dikatakan oleh kaum persilatan bahwa gereja Siaw Lim Si itu merupakan sumber dari ilmu silat di dunia persilatan kiranya memang bukan cerita kosong diam-diam Hun Ing menimang dalam hati. Siong Pek Tu tiba-tiba Pek Wan Ta Isu berseru syarat. Ya, mengapa sahut Siong Pek Tu? Siong Sute, apakah engkau benar-benar tak mau insyaf seru Pek Wan Ta Isu dengan ada rawan? Engkau pasti sudah tahu bahwa sekali barisan Tatmokou Chitin bergerak, kedasyatannya dapat merobohkan sebuah gunung. Andai sekalipun mendiang guru besar Tatmokou Chou Su hidup, kiranya tak mudah bagi beliau untuk keluar dari kepungan barisan itu. Hun Ing dan Chu Ing heran mengapa Pek Wan masih begitu sayang kepada Siong Pek Tu. Memang kedua nona itu tak tahu bahwa sesungguhnya Pek Wan dan Siong Pek Tu itu dahulu Su Heng dan Sute. Hubungan mereka berdua amat baik sekali. Maka sekalipun Siong Pek Tu telah tersesat ke jalan gelap, namun terdapat setitik cinta kasih persaudaraan dalam hati Pek Wan Ta Isu. Dan itu pula sebabnya mengapa Pek Wan Ta Isu masih berusaha untuk menasehati bekas sutenya itu. Siong Pek Tu tertawa congkak. Pek Wan Ta Isu, silahkan engkau menggerakkan barisanmu itu. Siong Pek Tu memang ingin tahu sampai di manakah kedasyatan dari barisan Tatmoko Chitin yang termasuhur di kolong dunia itu. Benarkah Siong Pek Tu tak gentar? Ah, sesungguhnya dalam hati kecil, dia juga gemetar terhadap barisan itu. Sebagai bekas murid Sio Lim Si, ia tahu jelas akan kelihayan barisan itu. Ia pun tahu pula bahwa dalam beberapa puluh tahun mengapa perguruan Sio Lim Si tak pernah memunculkan tokoh yang menonjol, bukan karena sumber ilmu kepandayan perguruan itu lemah. Tetapi karena kesalahan dari para guru-guru perguruan itu yang setiap kali tentu menyimpan sebuah dua buah ilmu sakti. Dengan demikian, apabila seorang ketua merahasiakan atau tidak mengajarkan dua buah ilmu silat sakti, maka apabila berlangsung pergantian sampai beberapa ketua, tentulah makin lama makin berkurang ilmu kepandayan dari perguruan Sio Lim Si itu. Barisan Tatmokou Chitin dan Lohontin, merupakan barisan Sio Lim Si yang paling tangguh, sejak Sio Lim Si berdiri ratusan tahun yang lalu, barisan itu tak pernah mengalami perubahan ataupun dikurangi jurus-jurusnya sehingga masih tetap utuh. Dengan begitu barisan itu masih tetap merupakan barisan yang paling ditakuti oleh seluruh kaum persilatan. Dan sejak ratusan tahun, belum pernah terdapat tokoh yang mampu membobolkan barisan itu. Mendengar Ciong Pek Tu tetap membangkang bahkan bersikap congkak, dengan sedih Pek Wan Tai Su berseru, murid hianat. Sudah berpuluh tahun yang lalu, Sio Lim Si telah mencapengkah sebagai murid hianat yang tak dapat diberi ampun. Setiap murid Sio Lim Si, boleh membunuhmu tanpa urusan. Aku pun juga tak dapat membuat pengecualian. Sehabis menumpahkan kemarahan, Pek Wan Tai Su mulai memberi perintah kepada anak buah tat motong supaya segera mengepung dan menghancurkan Ciong Pek Tu. Kedelapan puluh satu paderi anak buah barisan sakti itu segera membuka matu dan mencurah pandang ke arah Ciong Pek Tu. Pada saat barisan itu benda bergerak tiba-tiba terdengar anjing putih salju menggonggong keras. Arahnya tak jauh dari kuil. Pek Wan Tai Su, hentikan dulu barisan tatmokol citing cepat-cepat Hun Ing berseru. Mengapa Pek Wan Tai Su terkejut? Musuh telah tiba di ruang kuil, dapat membahayakan jiwa Siao To Ako, seru Chu Ing terus lari. Sekarang tiada waktu untuk memberi penjelasan. Harap Tai Su suka menghentikan barisan dan ajak mereka menjaga kuil saja habis berkata Hun Ing pun terus berputar tubuh dan lari. Saat itu anak buah tat motong sudah berhamburan mengambil tempat masing-masing. Sedang Ciong Pek Tu tampak tegang. Anak murid tat motong, hentikan gerakan barisan tatmokol citing. Walaupun heran tetapi anak murid Siao Lim Si itu amat patuh pada perintah. Mereka segera berhenti dan mundur ke tempat semula. Sekalian anak murid, ikutlah aku ke kuil tua itu, seru Pek Wan Tai Su pula, lalu mendahului melangkah. Kedelapan puluh satu paderi Siao Lim Si itu pun segera membentuk diri dalam tiga kelompok dan mengikuti di belakang Pek Wan. Yang masih tinggal di tempat itu hanya Ciong Pek Tu seorang. Dia heran melihat perubahan itu. Tetapi secepat itu dia dapat menerka apa yang terjadi. Segera dia pun mengikuti rombongan Pek Wan Tai Su. Setiba di muka pintu kuil, Pek Wan Tai Su segera melihat bahwa di dalam ruang kuil yang bobrok itu, tampak sebuah tandu besar. Delapan pengawal baju putih berdiri di kedua samping tandu itu. Sedang delapan pengawal lain yang mengenakan baju merah, tegak berjajar menghadapi Hun Ing dan Chu Ing. Kedua nona itu menghunus pedang. Di belakang kedua nona itu, anjing putih salju siap menerjang musuh. Segera Pek Wan Tai Su membawa rombongan anak murid masuk ke dalam ruangan. Demi melihat rombongan Pek Wan muncul, Hun Ing menghela nafas longgar. Kim Peo Usat, seru Hun Ing. Tengah malam datang ke kuil ini, apakah tujuanmu? Mendengar nama Kim Peo Usat seketika berubah cahaya muka Pek Wan Tai Su. Serentak ia memandang ke arah orang yang berada dalam tandu itu. Hampir ia tak percaya bahwa orang berwajah aneh dalam tandu itu adalah Kim Peo Usat, salah seorang tokoh dari empat serangkai yang pernah menggetarkan dunia persilatan pada empat puluh tahun yang lampau. Yang berada dalam tandu itu bukan lain yalah si kakek tua yang menyebut dirinya sebagai Bu Beng Lo Jin. Budak setan, seru Bu Beng Lo Jin, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa aku ini Kim Peo Usat? Chu Ing tertawa mengikik, serunya, Kim Peo Usat, sudahlah, tak perlu engkau mens membunyi kepala. Lain orang mungkin tak tahu engkau siapa, tetapi kami tahu dengan jelas. Tongkatmu hokmopo setci yang tempoh hari, masih disimpan di tempat guruku. Mendengar itu terkesiaplah Bu Beng Lo Jin. Siapakah gurumu beberapa saat kemudian ia baru menegur. Belum Chu Ing menyahut, Hun Ing sudah mendahului, suhu dari adikku itu yalah salah seorang tokoh dari empat serangkai, Rahip Sakti Tai Hui Sin Mi. Empat serangkai yang pernah menggetarkan dunia persilatan pada empat puluh tahun berselang yalah, Kobok Tai Su dari Siao Lim Si, Tai Hui Sin Mi dari perguruan Kobok Pei, Kim Peo Usat atau Dewa Emas Ang Syong Pik dan kakek wajah dingin Leng Tiong Siang. Bagus, bagus, seru Dewa Emas Ang Syong Pik serta mendengar keterangan Hun Ing. Kiranya tongkatku itu telah ditemukan Tai Hui Sin Mi. Itulah sebabnya sampai tiga kali aku kembali ke lembah, tetap tak dapat menemukan. Kim Peo Usat, seru Chu Ing pula, kalau engkau menghendaki tongkatmu, silahkan datang ke tempat suhuku. Beliau tentu akan mengembalikan kepadamu. Chu Ing bermaksud hendak mengulur. Karena ia ingat bahwa orang tua buntung tadi memerlukan waktu setengah jam untuk menyembuhkan Lukasio Loseng. Sudah tentu aku menghendakinya, Bu Beng Lo Jin tertawa dingin. Tetapi saat ini aku tak mungkin dapat engkau kelabui. Lo Chiam Pua, cepat Hun Ing berseru, mengapa engkau bilang begitu? Hektometer, adikku dengan sejujurnya telah memberitahu kabar baik mengapa engkau malah salah paham. Budak setan, damperat Bu Beng Lo Jin atau Dewa Emas Angsyong Pik, setiap hari aku berburu-burung gan, masakan biji mataku dapat dipatuk burung itu. Cobalah jawab, mengapa engkau menghadang jalanku? Tempat ini sebuah kuil tua yang tak terurus, bukan jalan besar, sahut Hun Ing dengan nada mengejek, mengapa engkau datang kemari? Hendak mencari siapakah engkau ini? Hektometer, kalau tak mau menyingkir, akanku suruh pengawalku baju merah untuk mengusir engkau Bu Beng Lo Jin, menggeram. Kim Peo Zed, jangan menggerta orang, seru Hun Ing, ruangan kuil ini sudah menjadi milik dari Partai Naga Hijau. Jawablah mengapa tengah malam buta engkau masuk kemari? Bu Beng Lo Jin tak mau berbantah dengan nona itu. Ia segera memberi perintah kepada barisan pengawal, baju putih, angkatlah aku ke dalam dan suruh baju merah membuka jalan. Dengan cepat kedelapan pengawal baju putih itu pun mengangkut Tandu. Hun Ing menyadari bahwa pertempuran dasyat tak dapat dihindari lagi. Jelas Kim Peo Zed Ang Siongpik hendak mengganggu orang tua peniup seruling. Cepat nona itu meminta kepada Pek Wan Taisu, Pek Wan Taisu, Mohon Taisu mencegah mereka masuk. Siaw Toa Ko sedang menerima pengobatan. Habis berkat Taun Ing dan Chu Ing segera tebarkan pedangnya menyerang kawanan pengawal baju merah. Keduanya telah melancarkan ilmu pedang yang paling diandalkan. Tetapi kawanan pengawal baju merah itu bukanlah tokoh-tokoh biasa. Salah seorang baju merah segera mainkan tombaknya dalam jurus Hun Hun Pangguat atau menyiap awan memetik bulan untuk menangkis serangan Hun Ing dan Chu Ing. Hun Ing lebih lincah ilmu pedangnya. Sekali memutar tangan, pedangnya menusuk ke kiri menabas ke kanan. Sekaligus ia menyerang empat anggauta pengawal baju merah. Keempat pengawal baju merah terpaksa menangkis dengan tombaknya. Budak perempuan hina, matamu sungguh buta, teriak salah seorang pengawal itu seraya luncurkan ujung tombak menusuk dada si nona. Hun Ing menyadari bahwa kedelapan pengawal baju merah itu bukan tokoh biasa. Mereka masing-masing memiliki ilmu kepandayan tinggi. Maka ia tak berani menangkis melainkan menyurut mundur. Tetapi tombak pengawal baju merah itu laksana bayangan tetap mengikutinya. Ujung tombak pun sudah hampir mengenai dada Hun Ing. Kejut Hun Ing bukan kepalang. Hendak menghindar sudah tak kuburu lagi. Untunglah pada detik-detik yang berbahaya itu, serem tak terdengar seruan Pek Wan Tai Su. Ui Pang Cu mundurlah. Biar mereka dilayani anak muridku. Ketika memperhatikan, tahulah Hun Ing bahwa saat itu anak buah tat motong telah bersiap di seluruh sudut ruang kuil, mengepung tandu dan ke-16 pengawalnya. Diketahui pula oleh Hun Ing bahwa 9 orang paderi tat motong telah berhamburan datang. Salah seorang yang paling depan sendiri pun menghantam pengawal baju merah yang menyerang Hun Ing. Pengawal baju merah itu terhuyung-huyung mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar dan tombaknya pun hampir terlepas. Untunglah ke-9 paderi tat motong tak mau menyerang serempak. Kalau tidak, tentulah pengawal baju merah itu tentu menderita luka dalam. Seorang pengawal baju merah terus hendak menerjang tetapi Kim P.O. Uset Ang Siung Pit cepat mencegahnya, berhenti. Engkau seorang tak mungkin mampu melawan 81 paderi itu. Pengawal baju merah itu pun mundur. Ang Si Chu, Buddha benar-benar bermurah hati sehingga saat ini aku dapat berjumpa dengan Si Chu, seru Pek Wan Taesu. Kim P.O. Uset tertawa dingin, hal, rupanya engkau hendak mencari aku Pek Wan Taesu geleng-geleng kepala. Bagian 49. Pertempuran di dua barisan sakti. Aku ingin bertanya tentang kabar dan tempat dari Suhuku Kobok Sian Su, serupa dari itu. Ternyata setelah bertempur dengan Kim P.O. Uset Ang Siung Pit, Kobok Sian Su menghilang tiada kabar beritanya. Jika begitu engkau ini murid pewaris dari Kobok tanya Kim P.O. Uset. Benar, Sahut Pek Wan Taesu, berpuluh tahun aku telah berusaha untuk mencari jejak Suhu dan Ang Si Chu, tak sangka kalau hari ini dapat berjumpa di sini. Ingin ku tanyakan keadaan dari Suhuku itu. Belum Kim P.O. Uset menyahut Chu Ing sudah mendahului melengking, Pek Wan Taesu dahulu Kobok Sian Su telah melemparkan Kim P.O. Uset ke bawah jurang yang dalam sekali. N.Y.O. Si Chu, benarkah itu Pek Wan Taesu terkejut? Lalu bagaimana dengan Suhuku? Kobok Sian Su merupakan tokoh yang paling cemerlang dari empat serangkai. Ilmu kepandainya jauh melebih Kim P.O. Uset, bagaimana peristiwa itu tak sungguh-sungguh terjadi? Tetapi bagaimana keadaan Kobok Sian Su setelah pertempuran itu, aku tak tahu, jawab Chu Ing. Melihat Kim P.O. Uset diam saja atas keterangan Chu Ing, diam-diam Pek Wan Taesu menimang dalam hati, ah, hal itu tentu benar. Jika demikian tentulah Suhu masih hidup di dunia. Semula Pek Wan Taesu mengira kalau dalam pertempuran itu keduanya sama-sama binasa. Kini demi berjumpa dengan Kim P.O. Uset, makin besarlah kecemasan hati Pek Wan Taesu bahwa Suhunya, Kobok Sian Su, telah mati di tangan lawan. Selagi kedua orang itu berbicara, diam-diam Hun Ing mencuri pandang ke arah Loteng. Tampak jendela Loteng itu tertutup rapat. Diam-diam ia gelisah. Tadi orang tua peniup seruling itu mengatakan kalau memerlukan waktu setengah jam untuk mengobati si auto aku. Rasanya sekarang sudah lebih dari waktu itu. Tetapi mengapa jendela tetap tertutup? Adakah sesuatu yang terjadi pikirnya? Dan makin gelisah pula hati nona itu ketika teringat akan pesan orang tua peniup seruling bahwa selama jendela belum terbuka, jangan sekali-kali naik ke Loteng. Hun Ing segera menunduk tak berani memandang Loteng itu lagi. Tiba-tiba Kim P.O. Uset tertawa dingin dan berseru, Budak Setan, mengapa engkau melihat ke arah Loteng itu? Hun Ing terkejut. Apakah tamu cepat ia menyelimuti ketegangan hatinya dengan tertawa melengking? Budak Setan, jangan coba-coba main gila di hadapanku. Hektometer, memang sejak tadi telah ku perhatikan Loteng itu aneh. Bilanglah sejujurnya. Peniup seruling yang bersembunyi dalam Loteng itu sebenarnya orang yang bagaimana? Lihai sekali, diam-diam Hun Ing mengeluh dalam hati. Pek Wan Tai Su cepat menyadari bahwa kedua nona itu sedang merisaukan peniup seruling yang tengah mengobati luka siyao laseng. Engkau menanyakan bagaimana bentuk orang itu Hun Ing tersenyum, perjalanan dosa itu sempit sekali. Mungkin dia adalah orang yang paling engkau takuti. Maka lebih baik sekarang engkau lekas-lekas tinggalkan tempat ini. Nona itu memang tajam pikirannya. Ia teringat tempoh hari, ketika mendengar suara seruling, Kim P. O. Uset terus tergopoh-gopoh melarikan diri. Dan menilik ucapan Kim P. O. Uset saat itu, dapat Hun Ing menarik kesimpulan bahwa Kim P. O. Uset itu memang gentar terhadap orang tua peniup seruling. Pengawal merah dan putih lekas serbu Loteng itu tiba-tiba Kim P. O. Uset memberi perintah. Selekas mendengar perintah itu, dengan membawa tandu, kedelapan pengawal baju putih itu pun terus loncat sampai tiga-empat tombak. Hadang mereka teriak Hun Ing. Anak murid Tatmo Tong, lekas hadang mereka dengan barisan Tatmoko Chitin karena sudah terlatih baik, maka cepat sekali anak buah barisan itu sudah bergerak. Pada saat kedelapan pengawal baju putih itu hendak ayunkan tubuhnya yang kedua kali, atau tiba-tiba tiga orang paderi siauling sudah menyerang mereka. Tetapi kedelapan pengawal baju merah itu pun lihai sekali. Begitu ketiga paderi itu menghantam, kedelapan pengawal itu pun sudah berbaris melindungi di muka tandu. Mereka serempak ayunkan tangan untuk menyongsong serangan lawan. Tetapi barisan Tatmoko Chitin itu memang luar biasa. Gerak perubahan mereka cepat dan sukar diduga. Begitu kedelapan pengawal baju merah menghantam, ketiga paderi itu pun segera bergerak dan 27 anak buah barisan cepat menyurut mundur. Sebagai ganti dari kemunduran kelompok itu, tiga kelompok paderi serempak menyerang dari timur, selatan dan utara. Kim Peo Uset tertawa dingin, barisan Tatmoko Chitin dari Siow Lim Si walaupun hebat bukan kepalang tetapi belum tentu mampu melawan barisan Taikek Sem Chai Sugiyong Ki Bun Tin dari kedelapan pengawal baju merah. Baru dia berkata begitu, kedelapan pengawal baju merah itu tiba-tiba berlincahan memainkan tombak dan melepaskan hantaman. Dengan kera yang sukar diketahui, kedelapan pengawal mampu menahan gelombang serangan tiga kelompok paderi yang menyerang dari tiga jurusan. Melihat itu Pek Wan Taishu terkejut sekali. Setitik pun ia tak menyangka bahwa kedelapan pengawal baju merah itu sedemikian lihainya. Sesaat kemudian kedelapan pengawal baju merah itu pun telah menempatkan diri dalam kedudukan yang bagus sehingga terbentuklah sebuah rantai barisan yang kokoh. Setelah barisan Tatmokol Citin bergerak maka ke-81 paderi itu pun mulai meluncur, bergerak-gerak yang kemari. Sambil bergerak, mulut mereka pun bernyanyi kecil doa-doa keagamaan sehingga menimbulkan suatu suasana yang keramat. Chu Ing, Hun Ing dan bahkan Pek Wan Taishu sendiri pun ikut terkurung dalam kepungan barisan Tatmokol Citin. Apabila mereka tak lekas lolos tentulah akan ikut terlanda oleh barisan itu. Ui Pang Chu dan Nona Nyeo, ikutlah aku keluar segera Pek Wan Taishu berbisik. Segera ia menyelinap di tengah kelompok paderi yang menghampiri maju. Tindakan Pek Wan Taishu itu tak lepas dari pengamatan Kim Peo Set. Cepat ia dapat mengetahui lubang kelemahan itu lalu berseru, baju putih, lekas bawah Tandu menerjang ujung barat. Dengan dilindungi oleh kedelapan pengawal baju merah, Tandu pun bergerak melakukan perintah. Tetapi barisan Tatmokol Citin itu memang luar biasa. Dari empat penjuru, anak buah barisan itu segera menyerbu untuk merintangi. Melihat itu marahlah Kim Peo Set. Serentak berdiri dan berseru, pengawal merah dan putih, aku hendak turun tangan sendiri. Tiba-tiba tubuhnya melambung ke udara dan melayang turun di luar barisan. Pek Wan Taishu, Hun Ying dan Cu Ying cepat loncat menghadangnya. Pek Wan Taishu lepaskan dua buah pukulan biat gong chiang. Hun Ying dan Cu Ying menyerang dengan pedang. Tetapi Kim Peo Set tak gentar menghadapi serangan ketiga orang itu. Sekali bergeliat, ia menghindari pukulan Pek Wan Taishu lalu secepat kilat kedua tangannya direntang untuk menyambut pedang Hun Ying dan Cu Ying. Seketika kedua nona itu rasakan pedangnya seperti tersedot oleh magnet, besi semirani. Cepat-cepat mereka lepaskan pedang dan menyurut mundur. Pedang beralih di tangan Kim Peo Set. Ah, dia terlalu tangguh bagi kita diam-diam Pek Wan Taishu menghela nafas. Kim Peo Set tertawa gelak-gelak. Ang Syong Pik muncul kembali ke dunia persilatan tentu sudah membawa bekal keyakinan bahwa dunia persilatan akan dapat dikuasainya. Di kolong langit ini, siapakah yang mampu melawan aku? Ha, ha, ha. Memang sejak bertemu dengan Kim Peo Set, tahulah Hun Ying bahwa tokoh itu memang sakti sekali kepandainya. Tetapi ia tak dapat membayangkan bahwa tokoh itu ternyata berlipat ganda saktinya dari dirinya. Dan saat itu Kim Peo Set telah berhasil menerobos loteng. Karena gugup, Hun Ying pun dekat. Tiba-tiba ia loncat menerjang Kim Peo Set. Budak setan, apakah hengkau benar-benar cari mati teriak Kim Peo Set dengan bengis, lalu tabaskan pedangnya? Ui Pang Cu, Cici Hun, karena tak menyangka Hun Ying akan sekalap itu, Pek Wan Taishu dan Cu Ying serentak berteriak. Memang siapapun akan mengatakan bahwa kepandain Hun Ying tentu kalah jauh dengan Kim Peo Set. Tetapi tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang aneh. Pada saat Kim Peo Set tabaskan pedang, entah bagaimana, tiba-tiba pedang itu berhenti dan terlepas jatuh ke tanah. Irama maut, Kim Peo Set menjerit tetapi ia tak dapat melanjut kau kata-katanya, pukulan Hun Ying telah mendarat di tubuhnya. Hun Ying telah mengerahkan seluruh tenaga dalam pukulannya hingga pukulan itu dasyatnya bukan alang kepalang. Ibarat mampu untuk menghancurkan bukit. Tetapi alangkah kejutnya ketika ia merasa pukulannya itu seperti jatuh ke dalam lautan kapas yang lunak sekali. Selaka diam-diam ia mengeluh dan hendak menarik tangannya. Tetapi serempak pada saat itu sebuah arus tenaga yang sedasyat gelombang laut telah mendampar tangannya lalu melemparkan tubuhnya sampai dua tombak jauhnya. Boom! Tanda petik. Tubuh nona itu terbanting di tanah, mulutnya menyembur darah segar. Melihat itu, Chu Ying menjerit ngeri. Dengan menumpahkan seluruh tenaga, ia segera hantamkan kedua tangannya kepada Kim Peo Usat. Cis dalam pada itu Pek Wan Ta Isu pun mengembor keras dan tusukan jarinya dengan ilmu jari. Kim Kong Chi, ajaran Siao Lim Si yang lihai. Tampak Kim Peo Usat angsilong pik tengah memandang terlongong-longong ke arah loteng. Sekujur bulu romanya tegak meregang dan tubuhnya pun agak menggigil. Tampaknya tidak menghiraukan sama sekali atas serangan kedua orang itu. Boom! Boom! Cis! Cis! Susul meuyusul terdengar suara mendesis ketika pukulan dan tusukan jari mengenai tubuh Kim Peo Usat. Tetapi menyusul kemudian terdengar pula erang tertahan. Tenaga dalam yang dipancarkan dalam ilmu jari Kim Kong Chi dan tenaga dalam pada pukulan yang dilancarkan Chu Ying memang dengan tepat telah menemui sasorannya. Tetapi kedua orang itu telah dilanda oleh tenaga mental yang dasyat sehingga keduanya terpental mundur sampai tujuh-delapan langkah. Huak, Chu Ying muntah darah. Wajahnya pucat seperti mayat dan tubuh terhuyung-huyung hendak rubuh. Sedangkan Kim Peo Usat hanya tergetar dua-tiga kali saja tetapi tetap berdiri tegak sambil terus memandang ke arah loteng. Sedikitpun ia tak merasakan suatu kejadian apa-apa. Kali ini Pek Wan Tai Su benar-benar tak terperikan kejutnya. Dia adalah salah seorang paderi Xiao Lim Si angkatan tua. Memiliki kepandaian silat yang sakti dan tenaga dalam yang tinggi. Apalagi ilmu jari Kim Kong Chi itu termasuk salah sebuah ilmu pusaka dari perguruan Xiao Lim Si. Kim Kong Chi digerakkan oleh seorang tokoh semacam Pek Wan Tai Su, tentulah hebatnya bukan kepalang. Tetapi ternyata bukan saja Kim Peo Usat tak mau menghindar, pun bahkan diadiam saja menerimanya. Hampir Pek Wan Tai Su tak percaya apa yang dilihatnya saat itu. Sesaat kemudian ia menghala nafas rawan. Saat itu barisan Taikel yang gisugiyongki buntin dari kedelapan pengawal baju merah telah terkepung oleh barisan Tatmokou Chitin yang terdiri dari 81 paderi Xiao Lim Si. Tetapi sekalipun begitu masih belum tampak, mereka berhantam. Masing-masing masih bersiap-siap menunggu. Dengan memegang tombak, kedelapan pengawal baju merah itu berdiri berpencaran. Sepintas pandang seperti tak teratur. Tetapi bagi pandang mati seorang ahli silat, jelas dapat diketahui bahwa mereka itu masing-masing menduduki tempat yang paling menguntungkan dan paling strategis. Tempat-tempat yang dijaga oleh kedelapan pengawal baju merah itu merupakan meter rantai pertahanan sebuah barisan yang amat ketat sekali. Sedangkan barisan Tatmokou Chitin daripada Xiao Lim Si itu pun juga merupakan barisan baja yang kokoh. Dengan wajah serius, kedua tangan dilintangkan untuk melindungi dada, mereka membentuk diri dalam tiga kelompok dan mengepung musuh rapat sekali. Saat itu kedua belah pihak sama-sama siap. Tetapi hal itu menghamburkan semangat dan ketegangan syaraf. Jauh lebih menyiksa daripada pertempuran dengan pukulan atau senjata. Siapa yang tak kuaturat syarafnya dan lengah perhatian tentu akan wancur. Demikian pada saat suasana diliputi oleh ketegangan dan kegentingan, sekonyong-konyong terdengar suara tawa yang meledak keras. Suara tertawa itu berasal dari mulut Tang Siongpik. Nadanya sedemikian tajam hingga memekakkan telinga sekalian orang. Walaupun Pek Wan Tai Su sudah berjaga-jaga namun taurung darahnya masih bergejolak keras. Tenaga dalam yang hebat sekali, diam-diam ia menghela nafas. Selesai tertawa, Kim Peo Usat berseru pelahan-lahan. Barisan Tai Kek Jianggi Sugiyongki Buntin hari ini benar-benar telah bertemu tandingannya, kalau terus-menerus begitu walaupun sampai 10 hari 10 malam tentu takkan ada kesudahannya. Mungkin aku akan kehilangan muka yang tua ini. Walaupun ucapan itu seperti orang berkata seorang diri, tetapi setiap patah kata ternyi yang jelas pada telinga setiap pengawal baju merah. Serentak barisan baju merah itu dapat menangkap maksud tuannya. Serempak mereka mengembor keras lalu menyerang dengan tombak. Sambil menyerang mereka berpindah-pindah tempat beberapa kali. Karena lawan bergerak maka barisan Tatmoko Chitin pun mulai bergerak. Berpuluh gelombang tenaga pukulan bergulung-gulung melanda musuh. Boom, boom. Tanda petik. Terdengar letupan keras disusul oleh hamburan pecahan batu dan pasir yang bertebaran keempat penjuru. Bumi pun seolah bergoncang. Aduh tenaga itu segera memberi hasil. Kedelapan pengawal baju merah tak kuat menahan gelombang pukulan anak buah barisan Tatmoko Chitin. Barisan mereka kacau. Suatu ciri istimewa dari barisan Tatmoko Chitin yang termasyur itu ialah sekali bergerak, tentu akan terus bergerak tak henti-hentinya. Demikian pun saat itu. Setelah membuka penyerangan, barisan Tatmoko Chitin pun terus bergerak-gerak. Makin lama barisan makin menyempit kecil dan langkah kaki anak buah barisan pun makin deras. Rupanya kedelapan pengawal baju merah itu kehilangan pimpinan. Mereka mengikuti gerakan barisan lawan. Melihat itu diang diampek, wanita isu gembira sekali. Ang Si Chu, serunya kepada Kim P.O. Uset, Buddha bersifat kasih sayang. Apabila engkau suka tinggalkan tempat ini, aku pun segera akan menghentikan barisan Tatmoko Chitin itu dan melepaskan anak buahmu. Apabila tidak. Tanda petik. Apakah engkau hendak membaca khotbah kepada kutukas Kim P.O. Uset dengan tertawa mengejek? Apakah engkau sudah yakin bahwa barisan Tatmoko Chitin itu akan dapat mengalahkan mereka? Pek Wan Tai Su kerutkan alis. Ang Si Chu, rupanya engkau tetap tak sadar. Ketahuilah bahwa sejak Si O Lim Si berdiri ratusan tahun yang lalu, belum pernah terdapat orang yang mampu lolos dari barisan itu. Adakah Si Chu anggap dengan kelompok barisan kecil Tai Kek Jiang Gi Su Giong Tin itu akan mampu memecahkannya? Apakah tidak seperti telur membentur tanduk? Tiba-tiba Kim P.O. Uset berseru memberi perintah kepada barisan pengawal baju merah itu, melangkah tetiong kiong, serang li bun, terjang ganwi, akan ku bantu kalian. Habis berkata, dia terus melayang ke sayap kanan barisan Tatmoko Chitin lalu serintak mengangkat tangan kanannya, segelombang arus tenaga dasyat segera melanda tiga orang padri. Bagian 50. Elahan Napas Panglima Kalah Perang Melihat itu, Pek Wan Tai Su terkejut dan cepat-cepat gerakan kedua tangannya untuk melepaskan ilmu jari lohon cikeng. Dar Terdengar letupan keras dan ketiga padri itu pun muntah darah, tubuhnya terlempar sampai tiga tombak jauhnya. Boom Jatuhlah mereka terbanting ke tanah untuk tak berbangun selama-lamanya. Terbukanya sebuah lubang pada barisan Tatmoko Chitin itu cepat-cepat ditutup oleh anak buah barisan. Tetapi karena lubang kelemahan itu maka pengawal baju merah pun mendapat angin. Dari diserang kini balas menyerang. Kedelapan pengawal baju merah itu mainkan tombaknya dengan dras dan dasyat. Tampaknya gerakan mereka hanya biasa saja tetapi ujung tombak mereka selalu menusuk pada ulu hati lawan. Serangan gencar itu telah membuyarkan konsentrasi pikiran anak buah Tatmoko Chitin. Ketujuh puluh delapan padri serempak mundur sampai lima enam langkah lalu menyusun barisan jadi dua lapis. Kedelapan pengawal baju merah itu tiba-tiba bergerak menyerang. Kedua lapis barisan Tatmoko Chitin itu segera memencar. Berpuluhan taman berhamburan melanda ke arah delapan pengawal baju merah. Barisan baju merah berputar-putar dan memecah diri dalam dua deret. Deret yang kiri mencekal tombak dengan tangan kiri. Deret kanan mencekal tombak dengan tangan kanan. Dua orang yang berada paling depan mengacungkan tombaknya lurus ke muka. Dalam bentuk barisan yang aneh itu, mereka lalu menyerbu. Gerak perubahan barisan itu dilakukan dengan serba cepat sekali. Boom, boom, boom. Tanda petik. Dari empat penjuru, angin pukulan dasyat menderu dan kedelapan pengawal baju merah itu pun tersurut mundur tiga langkah lagi. Barisan Tatmoko Chitin memang tak bernama kosong. Dalam sekejap saja, mereka telah mengurung lawan lagi. Ke-78 paderi itu segera bergerak berputar-putar sambil mengucapkan doa nyanyian dengan pelahan. Nyanyian itu menimbulkan semangat keberanian menyala-nyala. Tiba-tiba nyanyian itu makin cepat dan gerak barisan paderi itu pun bertambah cepat pula. Lingkaran mereka makin lama pun makin menyempit kecil. Melihat itu berubahlah cahaya muka Kim Peo Set. Ia tertawa nyaring dan panjang. Hi, hebat benar nyanyian doa puji itu, serunya, tetapi cobalah dengarkan nyanyian rintihan ngeblis. Lihat saja siapa yang lebih unggul. Habis berkata ia terus memberi komando, mulailah. Kedelapan barisan baju putih itu segera mengambil seruling besi dari pinggang masing-masing lalu mulai meniupnya. Serentak melengkinglah di udara suara seruling yang nyaring tinggi. Iramanya terpecah menjadi dua. Membubung seperti asap dan bernada tinggi seperti kumandang guruh menggema di udara. Kedua nada itu bersatu dalam suatu paduan yang serasi. Beberapa saat kemudian, suara seruling dapat mengatasi doa nyanyian dari barisan paderi. Sekalian orang seperti terbawa ke alam yang hampa, sunyi. Dan tubuh pun ikut lemas lunglai, kaki melentuk. Demikian yang dirasakan oleh barisan paderi dari Tatmoko Chitin. Semangat tempur mereka yang menyala-nyala tadi, seketika padam seperti tersiram air dingin. Dalam detik-detik yang gawat itu, sekonyong-konyong melengkinglah sebuah suara seruling lagi. Tetapi bukan berirama seperti seruling pengawal baju putih, melainkan melantangkan irama tersendiri yang aneh. Sayup-sayup, halus lembut, hilang-hilang terdengar menyusup lemah ke dalam telinga. Seketika Pek, Wan Tai Su, Huning dan Chuing rasakan semangatnya segar kembali. Buru-buru mereka pusatkan tenaga dalam, tenangkan diri lalu memandang ke tengah gelanggang. Ternyata pada saat barisan paderi itu kehilangan semangat, kedelapan pengawal baju merah serintak berhamburan loncat melampaui kepala barisan lawan dan lolos dari kepungan mereka. Serempak pada saat itu, suara seruling yang berirama aneh itu pun lenyap. Menyusul irama seruling dari pengawal baju putih lalu nyanyian doa dari barisan paderi pun berhenti. Biluk, biluk. Tanda petik. Dalam barisan tatmokol citin telah terjadi beberapa perubahan. Sebagian besar anak buahnya berhamburan rubuh ke tanah. Tetapi di lain pihak, kedelapan pengawal baju putih itu pun muntah darah. Wajah mereka pucat lesi seperti orang yang menderita luka. Seketika berubahlah warna muka Kim Pouset melihat peristiwa itu. Dia tahu bahwa anak buahnya telah menderita serangan ilmu suara sakti yang disebut sianggoan semjiok atau tiga nada penghancur tenaga murni. Tiba-tiba Kim Pouset tertawa dingin. Hektometer, memang sudah kuduga tentu berada di loteng. Sekalipun engkau gunakan ilmu Cian Licoan Im untuk menutupi tempatmu, tetapi jangan harap dapat mengelabungi aku. Cian Licoan Im artinya menyusupkan suara sampai seluas satu li. Habis berkata Kim Pouset terus apungkam tubuhnya ke udara. Laksana seekor burung Garuda ia melayang ke atas loteng. Pek, Wan Tai Su dan Chu Ing berhamburan melepaskan pukulan dan tutupkan jari. Tetapi gerak layang Kim Pouset jauh lebih cepat. Kedua orang itu tak mampu menghalanginya. Kim Pouset melayang ke arah jendela di bagian tengah. Boom! Tiba-tiba daun jendela itu terbuka sendiri dan selarik sinar emas segera meluncur keluar. Kim Pouset Ang Siongpik menjerit kaget dan dengan gerak ikan lehai berjumpalitan, ia buang tubuhnya ke atas dan berjumpalitan melayang turun ke bumi lagi. Siaw Toa Ko dia sudah sembuh tiba-tiba Chu Ing berteriak. Sejak menderita luka dalam dari Kim Pouset, Hun Ing hanya tegak mengawasi pertempuran seraya mengatur pernafasan untuk mengobati lukanya. Ketika mendengar teriakan Chu Ing, ia terkejut dan mengangkat muka memandang ke arah loteng. Ah, memang benar. Jendela di tengah loteng itu terbuka lebar dan Siaw Lo Seng tegak berdiri di belakang pagar lankan. Wajahnya merah segar, sepasang matanya berkilat-kilat tajam. Sambil mencekal pedang, pemuda itu berdiri dengan gagahnya. Apakah Siang Goan Sam Jiok itu engkau yang melancarkan seru Kim Pouset kaget-kaget heran? Tetapi Siaw Lo Seng tidak menjawab melainkan balas bertanya, Ang Lo Chiampual, apa maksudmu membuat gaduh di tempat markas cabang naga hijau ini? Aku bertanya kepadamu, dengar tidak bentak Ang Siang Pik Murka. Ang Lo Chiampual, seru Siaw Lo Seng, jangan keliwat unjuk kegarangan untuk mengertak. Sebenarnya aku menghormati engkau tetapi janganlah engkau terlalu menekan orang. Walaupun kepandaianku rendah tetapi aku tak gentar meminta pelajaran dari Lo Chiampual. Kemarahan Kim Pouset makin meluap-luap. Matanya merentang lebar seolah mencurah api yang ingin menghanguskan tubuh Lo Seng. Baru pertama kali ini ada orang yang berani menantang aku, serunya sesaat kemudian, apabila hal ini terjadi pada 40 tahun yang lalu, aku tentu segera membunuhmu ah, beritahukanlah kepadaku. Dari mana engkau mempelajari ilmu suara Siang Go An Sam Jiok itu dan aku takkan menyusahkan engkau lagi. Siaw Lo Seng agak terkesiap lalu balas bertanya, Siang Go An Sam Jiok, apakah ilmu itu apa? Suara seruling itu bukan engkau. Masakan aku bohong, tukas Lo Seng. Kim Pouset bersangsi sejenak lalu berkata pula, Memang aku tak percaya. Suara seruling itu jelas berasal dari dalam loteng Siaw Lo Seng, Apakah engkau mengijankan aku menjenguk dalam ruang loteng itu? Tidak sahut Lo Seng, tempat rahasia dari Naga Hijau masakan boleh dimasuki sembarang orang Kim Pouset mendengus dingin. Ngaco, bentaknya. Engkau memang hendak mempermainkan aku. Saat itu Huning menghampiri ke sisi Pek Wan Taesu dan berbisik, Paman, rupanya Kim Pouset berkeras hendak menyerbu ke dalam ruang loteng itu. Adakah Siaw Toa ko mampu menghadangnya? Pek Wan Taesu kerutkan alis, Ujarnya, dalam ilmu kepandayan, Rasanya Lo Seng masih kalah. Tetapi saat ini dia berada di atas loteng sedang Kim Pouset di bawah. Tentu tak mudah bagi iblis itu untuk melayang ke atas. Tepat pada saat itu, Kim Pouset pun menggembur keras dan terus melambung ke udara. Pada saat melayang itu dia pun gerakan kedua tangan untuk melepas pukulan. Siaw Lo Seng kerutkan dahi lalu membentak kuat-kuat, pedang ular emas segera ditaburkan untuk menyongsong angin pukulan lawan. Tetapi Kim Pouset tak gentar. Dia maju terus dan ulurkan tangannya untuk menyambar pedang. Seketika Lo Seng terkejut sekali karena pedangnya serasa disedot oleh suatu tenaga penyedot yang amat kuat. Hampir saja pedang itu terlepas dari tangannya. Hebat, ilmu apakah ini diam-diam ia bertanya dalam hati. Pada saat Lo Seng termangu, tubuh Kim Pouset pun meluncur maju dan kakinya sudah menginjak lankang. Lo Seng gelagapan tersadar. Dengan menggembur keras ia menarik mundur pedang lalu menusukannya ke muka. Kim Pouset tak berani berayal. Cepat ia injakan kaki untuk mengantar tubuh melambung ke atas sampai tiga tombak tingginya. Setelah menghindari tusukan pedang ia bergeliatan di udara lalu dengan gerak harimau lapar menerkam kambing, ia meluncur turun menerkam lawan. Lo Seng mendengus dingin. Cepat ia balikan pedang ular emas ke atas, memutar-mutarkan tiga lingkaran lalu berhamburan menusuk tiga buah jalan darah penting di tubuh Kim Pouset. Jurus permainan pedang itu, bukan saja aneh dan luar biasa, pun jarang tampak dalam dunia persilatan. Dan serangannya rapat sekali sehingga jalan penghindaran lawan terhadang semua. Tetapi Kim Pouset itu memang seorang iblis tua yang lihai. Dalam ancaman bahaya yang begitu tajam, dia masih dapat bersuit keras lalu bergeliatan melambung tiga tombak lagi ke atas. Tiba-tiba ia merentang kedua tangan untuk menghentikan gerak luncurannya dan sekali kedua tangan menekan ke bawah maka ia pun menukik turun untuk menerkam Lo Seng lagi. Gerakan Kim Pouset Ang Siongpik itu benar-benar hebat sekali. Selagi masih melayang di udara ia dapat pula bergeliatan naik dan meluncur turun, benar-benar suatu ilmu kepandayan yang jarang terdapat di kalangan kaum persilatan. Tokoh berilmu tinggi macam Pek Wan Tai Su, sampai terlongong ke Sima. Terdengar suitan nyaring dan dering melengking dari kedua orang yang beradu kesaktian itu. Sio Lo Seng mengerang tertahan. Sinar pedangnya lenyap, kaki terhuyung-huyung mundur sampai lima-enam langkah. Kim Pouset Ang Siongpik pun mendesuh tertahan juga. Tubuhnya yang tinggi besar terlempar sampai tiga tombak dan meluncur jatuh ke tanah. Peristiwa itu telah berlangsung terlampau cepat sekali sehingga tiada seorang pun yang tahu jelas apa yang telah terjadi sebenarnya. Segera ia mengangkat muka memandang ke atas. Ah, Sio Lo Seng tegak di ambang jendela. Mencekal pedang dan memandang ke arahnya. Tiba-tiba Kim Pouset Ang Siongpik menghela nafas panjang. Elahan nafas dari seorang panglima yang kalah perang. Ternyata dia telah salah menafsir kepandayan si anak muda itu. Setitik pun ia tak menyangka bahwa lawannya yang masih muda itu akan mampu menangkis ilmu pukulan sakti Jong Kiong Sem Si atau tiga jurus pukulan Cakrawala. Renungan seorang pahlawan tua akan masa kejayaannya merupakan suatu kenangan yang memilukan. Demikian keadaan Ang Siongpik saat itu. Dan hanya dalam beberapa kejap saja, ia sudah merasa bertambah tua beberapa tahun. Dia pun menyadari bahwa masa itu bukanlah zamannya. Suasana hening lelap meliputi kedua tokoh yang tengah saling pandang itu. Seorang tokoh tua yang menyadari kedudukannya dan seorang tokoh muda yang tengah menjulang naik semangat remajanya. Entah berselang beberapa lama keadaan itu berlangsung, tiba-tiba di udara berkumandang suara seruling dalam miramai yang aneh. Nadanya bening jernih, merdu menyedapkan telinga. Seolah-olah seperti gemercik air mengalir. Suara seruling yang luar biasa anehnya, seru cuing. Seperti berasal dari sebelah tenggara, sahut hun ing. Benar, kata Pek Wan Taisu, memang berasal dari arah tenggara, tiga li jauhnya, aneh, mengapa? Rupanya Pek Wan Taisu seperti menyadari sesuatu hal maka tiba-tiba ia hentikan kata-katanya. Siolah Seng masih tegak memandang Kim P. O. Uset dengan pandang terkejut dan kagum. Sedangkan Kim P. O. Uset Ang Siong P. tampak berubah-ubah cahaya mukanya ketika mendengar irama seruling aneh itu. Sejenak menumpahkan perhatiannya, kedengaran ia berkata seorang diri. Adakah aku salah menduga lagi? Suara seruling itu memang jelas diketahui berasal dari arah tenggara, kira-kira dua li jauhnya. Tetapi makin lama suara itu makin melayang jauh dan makin jauh. Sejenak menyapukan pandang matuk ke sekeliling, tiba-tiba Kim P. O. Uset berteriak, jalan. Begitu berkata, tubuhnya pun sudah melayang ke atas tandu. Kedelapan pengawal baju putih segera mengangkat tandu dan terus membawanya lari. Kedelapan pengawal baju merah tetap mengawal di kedua samping tandu itu. Tiada seorang pun yang membuka suara atau merintangi kepergian rombongan Kim P. O. Uset yang dalam beberapa keja pun sudah menghilang di ujung jalan. Selepas kepergian rombongan Kim P. O. Uset, tiba-tiba tubuh S. O. Lauseng terhuyung-huyung dan pelahan-lahan rubuh ke lantai. Pedang ular emas pun terlepas dari tangannya. Pek Wan Tai Su, Hun Ing dan Chu Ing terkejut sekali. Mereka serempak berhamburan loncat ke atas loteng. Hun Ing cepat mencekal tubuh Lauseng. Tangan pemuda itu dingin seperti es untunglah ia masih merasakan denyut na di pergelangan tangan S. O. Lauseng masih berjalan. Dia kenapa seru pek Wan Tai Su dan Chu Ing cemas. Hun Ing menghela nafas. S. O. To A. Ko baru sembuh dari sakit. Karena bertempur melawan Kim P. O. Uset, mungkin dia kehilangan tenaga sehingga tenaga murni dalam tubuhnya habis. Apa? Tidak. Seru pek Wan Tai Su terkejut, kalau anak itu sampai celaka, bagaimana aku harus mengatakan kepada arwah mendiang ayahnya di alam? Chu Ing menjerit lalu memeluk tubuh Sian Lo Seng dan menangis gerung-gerung.